Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. 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 namun S&P terpantau naik 0,25% dan Nasdaq naik 0,98%. Penguatan pada Bursa Amerika Serikat dikarenakan para investor memburu saham yang lebih defensif dan juga yang minim resiko. Ini kita melihat ada beberapa sektor, ini mulai dari sektor konsumer, utilitas, meskipun ini masih di tengah kekhawatiran resesi. Kemudian Marvin di satu sisi, rally di Bursa Amerika Serikat ini juga berbarengan dengan penurunan yield obligasi untuk tenor 10 tahun di Amerika Serikat yang selama ini menjadi acuan, sudah di bawah level psikologis 3%. Kemudian kalau kita pantau juga, penguatan tidak terjadi hanya di Bursa Amerika Serikat. Jadi penguatan juga terjadi pada Bursa Eropa yang mana tadi malam, sama-sama kompak naik, Vetsi terpantau naik 0,37% dan juga The Dex naiknya cukup tinggi 1,15%. Adanya penguatan pada Bursa Amerika Serikat dan juga Bursa Eropa ini menjadi sentimen positif tersendiri bagi pasar saham baik di regional dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Dan untuk pergerakan pasar regional pada pagi hari ini juga bergerak melemah. Kalau kita lihat ada Nikkei yang pagi ini turun 0,21%, Hang Seng turun 0,62% dan juga Straight Times turunnya 0,41%. Dan kalau kita pantau sebetulnya ini sudah mulai terlihat tanda-tanda untuk rebound IHSG setelah IHSG juga saat ini sudah menyentuh area oversold. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini juga masih akan dipengaruhi adanya indeks keyakinan konsumen yang akan dirilis dan diyakini akan naik ke level 112 atau naik 1 poin dibandingkan bulan Maret. Dan untuk pergerakan IHSG analis memprediksi hari ini akan menguji resistens di level 7.000 hingga 7.060. Marvin. Baik Jessica, apakah pergerakan nilai tukar rupiah juga diprediksi akan bergerak di teritori positif lagi? Atau bagaimana? Dan bagaimana dengan perkembangan harga komoditas pagi ini? Ya Marvin dan Pemirsa, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini justru menguat. Penguatannya tidak terlalu banyak karena 0,12% di level 14.554. Penguatan tipis yang pada rupiah ini disebabkan indeks dolar terkoreksi. Yang mana setelah 20 tahun indeks dolar mengalami penguatan yang cukup signifikan di level 103. Ini penguatan yang paling tinggi dalam 22 tahun terakhir dan ini memang sangat rentan koreksi. Dan ini yang justru menguntungkan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini. Kemudian di satu sisi sebetulnya masih ada sentimen negatif yaitu penyebaran COVID-19 di Tiongkok. Terutama ada di dua tempat yaitu di kota Shanghai dan juga Beijing. Yang kembali diketatkan lockdownnya sehingga ini menjadi sentimen negatif tersendiri bagi nilai tukar rupiah. Maka dari itu pergerakan nilai tukar rupiah analis hari ini memprediksi pergerakannya cukup tipis di level 14.540 hingga 14.590. Sementara itu untuk harga komoditas pada pagi hari ini kompak terkoreksi baik minyak mentah dunia dan juga pergerakan harga emas secara global dan juga emas domestik. Yang pertama kita akan melihat harga minyak mentah dunia yang pada pagi hari ini terkoreksi. Ada WTI terpantau turun 0,42% ke level 99 dolar per barrelnya. Kemudian di satu sisi kita juga melihat brand ini juga terkoreksi. Pagi ini turunnya cukup dalam 3,28% ke level 102 dolar per barrelnya. Permintaan dari Tiongkok yang menurun karena adanya lockdown di Beijing dan juga di Shanghai ini menyebabkan pergerakan minyak mentah dunia harganya menurun. Kemudian di satu sisi tekanan pada harga minyak mentah dunia juga bertambah dikarenakan dolar Amerika Serikat menguat dan tentunya bagi pembeli minyak dengan bukan dolar Amerika Serikat justru ini terpengaruh. Dan di satu sisi kami juga melihat bagaimana pergerakan harga emas COMEX Gold pada pagi hari ini turun 0,17% ke level 1.837 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan emas antam di dalam negeri turunnya 0,7%. Ini ke level 970 ribu rupiah per gramnya. Pergerakan harga emas ini masih dipengaruhi adanya indeks dolar. Dan Marvin serta pemirsa kita juga akan terus memantau bagaimana sentimen tadi dan juga bagaimana para investor yang masih wait and see mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah, dan juga pergerakan harga komoditas sepanjang hari ini. Demikian Marvin kembali ke Anda. Jessica Blondre, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Terima kasih telah menonton!